Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan teman-teman semuanya Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saleh Hamzah dengan NIM 16.01.043 Ma'rifah 17.01.025 Arief Lukman Hakim 17.01.094 Sindia Hadi Nati 17.01.097 Dwi Anissa 18.01.051 Vintolin Jaya Putri 18.01.053 Galuh Hairun Nisa Ramadhani 18.01.093 Dan Helda Febrianti dengan NIM 18.01.096 Akan mempresentasikan hasil diskusi kami Mengenai penyakit karena teratogen Dengan dosen pengampu Ibu APT Mira Febriana MSC Neural tube defect Yaitu suatu kelainan kongenital yang terjadi akibat kegagalan penutupan lempeng syaraf Yang terjadi pada minggu ketiga hingga keempat masa gestasi Kainan yang terjadi pada cacat tabung syaraf Biasanya mengenai meningin vertebra otot dan kulit Notifikasi Neural tube effect Ada Anencephalia 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 Cacat lahir seris Di mana bayi lahir tanpa bagian otak dan tekora Anencephalia Terjadi di bagian atas dari tabung syaraf tidak menutup seluruhnya Hal ini sering mengakibatkan bayi lahir tanpa bagian otak Dan bagian otak yang berpikir dan berterekoordinasi Anencephalia Yaitu tunjolan atau proyeksi otak seperti kantung dan selaput Yang menutupinya melalui lubang ditengkora Tanda-tandanya itu Penumpukan terlalu banyak cairan di otak Kehilangan kekuatan total di lengan dan kaki Kepala yang sangat kecil Penggunaan otak yang tidak terkoordinasi Yang diperlukan untuk gerakan Seperti yang terlibat dalam berjalan dan menggapai Keterlambatan perkembangan Cacat intelektual Masalah penglihatan Pertumbuhan tertunda Dan kejang Inencephalia Yaitu Kelainan tulang Belakang bagian dalam menyebabkan kulit wajah langsung terhubung dengan kulit dada Dan kulit kepala terus menerus dengan kulit punggung Banyak janin yang terkena berakhir dengan keguruan atau kematian Crasioracrisis Yaitu Yaitu NCD yang sangat serius Yang ditandai dengan kombinasi Anen sempali Dengan defek tulang yang berdekatan Spina bifida Spina bifida itu ada lima bentuk Atau lima jenis Yaitu Yang pertama Meningokel Jenis ini mengalami simpel herniasi dengan mengis Melalui defek pada vertebrata Mielomeningokel Yaitu Keadaan dimana terjadinya Herniasi Corda spinalis Dan akar syarab Mementuk kantung Yang juga berisi Menings Spina bifida Spina bifida Okulta Spina bifida yang paling ringan Adanya celah Kecil di tulang belakang Tapi Tidak ada bukaan atau kantung Di punggung Sumsum tulang belakang dan syarab Biasanya normal Spina bifida Kistika ini Suatu defek neural tube Berat Dengan penunjolan jaringan syarab Atau main minus Melewati sebuah Sebuah cacat lengkung vertebra Dan kulit Sehingga membentuk sebuah kantung Yang terakhir Spina bifida Dengan miliokis Atau rakis kitsis Merupakan bentuk Spina bifida berat Yang ditandai dengan Lipatan-lipatan syaraf gagal Naik di sepanjang daerah Teroka bawah Dan Lumbuk sakral Dan tetap sebagai Masa jaringan syaraf yang pipih Epidemiologi Epidemiologi dari penyakit Neuro tube defek Neuro tube defek yang paling umum terjadi itu Ada dua yaitu Spina bifida Dan aninchopaline Ini terjadi pada Golongan di Amerika Serikat Sebesar 1.000 kehamilan Di China Utara 1.100 dari kehamilan Di Inggris 8.000 dari kehamilan Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Bayi dengan kelainan Neuro tube defek ini sangat Raka di dunia Kemudian Para negara Amerika Serikat dan Kalian Menunjukkan bahwasanya Terjadinya penurunan Yang signifikan Yang diharapkan Adari penyakit Neuro tube defek ini Etiologi dari penyakit Neuro tube defek Kejadian Neuro tube defek Dapat diakibatkan Oleh beberapa faktor risiko Seperti Status gisi Obesitas Dan diabetes Nah Obesitas Dan diabetes ini Dapat mempengaruhi Neuro tube defek Jika seseorang ibu Memiliki BNI lebih besar Dari 29 kg Per meter pangka 2 Atau disebut dengan Kategori obesitas Dimana Ini Ibu hamil dengan kondisi obesitas Akan mengalami gangguan Pada proses penutupan Tabung saraf pada janin Kemudian Penutupan tabung saraf Yang terjadi pada usia Kehamilan 4 minggu Pada ibu Dengan kadar glukosen tinggi Atau diabetes melitus Akan mengakibatkan Tergangguhnya Proses pertumbuhan Embryo Yang pada akhirnya Mengakibatkan Pertumbuhan yang abnormal Sehingga Hubungan antara Neuro tube defek Dengan faktor obesitas Dan diabetes Melitus Sangatlah Dipengaruhi oleh Beberapa gen Kemudian Kehadiran toksik Di lingkungan Nah Kehadiran toksik Di lingkungan ini juga dapat Seperti Alkohol Kemudian Asap dari Pengguna dari merokok Itu juga dapat Mempengaruhi Suatu janin Kemudian Predisposisi Genetik Nah Genetik juga Mempengaruhi terhadap Kejadian Neuro tube defek Nah Selain itu Faktor risiko lainnya Itu adalah Jika seseorang ibu Pernah melahirkan Bayi dengan cacat Neuro tube defek Maka Kemungkinan besar Dalam melahirkan bayi lagi Dia akan mengalami Cacat seperti ini juga Atau Fisiologi dari Penyakit Neuro tube defek Kalianan ini Tersebut Terjadi akibat penutupan Tabung sarah Yang tidak sempurna Pada Usia Embryonik 26 Hingga 28 hari Dimana secara normalnya SSB Muncul pada awal minggu ketiga Sebagai suatu Lempeng penembalan Ektoderem Berbentuk sandal Lempeng saraf Atau Neuroplet Di region Medorsal Di depan primitive node Atau node primitive Dimana Tepi-tepi lempeng ini Akan membentuk Lipatan saraf Seiringan Dengan Perkembangannya lebih lanjut Lipatan saraf tersebut Terus meningi Saling mendekati Di garis tengah Dan Pada akhirnya Membentuk tabung saraf Atau NeuroTube Penyatuan ini Dimulai Di daerah Servikal Dan Melanjut ke arah Sepalik dan Kaudal Jika penyatuan telah dimulai Ujung-ujung bebas tabung saraf Membentuk Neuroporus Kranialis Dan Kuadalis Yang dimana Keduanya ini Berhubungan dengan Rongga Amnion diatasnya Penutupan Neuroporus Kranialis Berlangsung ke arah kranial Dari tempat penutupan Stadium Minus 8 Sampai Minus 20 Somit Hal ini terjadi pada hari ke-25 Penutupan Neuroporus Kuadalis terjadi sekitar 2 hari kemudian Kemudian Terjadilah Kelainan Yang dapat mengenai Meningen Vertebra Otat Dan kulit Pemeriksaan Penunjang Dan penata laksanaan Dari penyakit Neurotube Pemeriksaan penunjang Alpha Fetoprotein Atau AFP Pada cairan Amnion Dapat juga Kita gunakan Pada darah ibu Yang dilakukan Khususnya pada Minggu ke-15 Sampai Minggu ke-20 Nah Kadar-kadar AFP Serum normal Pada ibu hamil Pada umumnya itu adalah Kecil dari 500 Mikrogram Per mili Dan mencapai puncaknya Pada usia gestasi 12 Sampai 16 Minggu Kemudian yang kedua Itu adalah Transluminasi Dengan penyelotan lampu Pada benjolan Nah Ini dilakukan Agar tampak Bayang-bayangan Isi cefalokel Kemudian Pemeriksaan Foto-foto pada kepala Nah Ini bertujuan Untuk mencari defik Pada tengkorak Serta Mendeteksi Keadaan patologis Pernyataannya Kemudian Dapat kita gunakan CT scan Dan USB Kemudian Pemeriksa penunjang lainnya Itu adalah Biopsi Histopatologi Kemudian Penata Laksanaannya itu Adalah Dapat kita lakukan Dengan Tindakan operasi Nah Tindak Kapan kita dapat menggunakan Tindakan operasi ini Tindakan operasi dapat dilakukan Sedini Mungkin bila penderita layak menjalaninya Pada penderita dengan tanda-tanda infeksi Terutama pada Open Neurotip defox Maka perlu dilakukan Perawatan lokal Dan pemberian antibiotik Dengan dosis tinggi Pencegahan dari penyakit Neurotip defox Nah Pencegahan yang pertama Itu adalah Mencegah Membatasi Memerhentikan Konsumsi Substansi berbahaya Seperti Alkohol Rokok atau tembakau Dan tak adjektif lainnya Karena sangat Mempengaruhi Kepada janin Kemudian Yang kedua Peningkatan gizi Seorang wanita Sepanjang Usia reproduksi Dengan memastikan Bahwa terpenuhnya Kumpulan vitamin Dan mineral Khususnya Asamfolat Dan iodium Asamfolat Dapat Didapatkan Pada buah-buahan Kacang-kacangan Dan Suplemen Asamfolat tersebut Kemudian Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Ibu hamil Bagi ibu hamil Seringlah Berkonsultasi Dengan tenaga Kesehatan Setelah mengetahui Dirinya hamil Baiklah Selanjutnya Ada Fatal Alkohol Sindrom Di mana Penyakit ini Pertama kali muncul Pada tahun 1973 Yang mana Mengambarkan Dismorfik Dan masalah Perkembangan Pada 8 anak Dari wanita Percandu Alkohol Meskipun Penyakit ini Diketahui Cacat 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 Sumer hidup Yang akan ditanggung oleh Bayi Ataupun anak Calon ibu Tetap saja Meminum Alkohol Di mana saat ini Diperkirakan sudah 1 dari 500 Kelahiran hidup bayi Dari yang sebelumnya 0,2 sampai 0,7 Per seribu Kelahiran di Amerika Serikat Menderita Kelayanan Fatal Alkohol sindrom Dan sampai saat ini Di Amerika Serikat Dan Eropa Merupakan penyebab utama Terjadinya Mental Retardation Selanjutnya Ada definisi dari Fatal Alkohol sindrom Di mana Fatal Alkohol sindrom Ini adalah Masalah Global Yang serius Karena meningkatnya Prevalensi Penyalahgunaan Dari Alkohol Di kalangan wanita Selama Gangguan Spektrum Alkohol Yang disebabkan oleh Paparan Alkohol Prenatal Dapat Terjadi pada Dismorfis Craniofasial Gangguan Kognitif Disabilitas Sensorik Dan Motorik Baiklah Selanjutnya Ada faktor risiko Yang pertama Itu ada faktor Ibu Wanita hamil Yang berisiko Tinggi Untuk sering Mengkonsumsi Alkohol Selama kehamilan Berada lebih cenderung Belum menikah Dan Perokok Faktanya Perokok Dan penggunaan Alkohol secara Bersamaan Meningkatkan Potensi Kerusakan Pada janin Terkait dengan Alkohol tersebut Baiklah Yang selanjutnya Ada faktor Ayah Dimana Telah ditetapkan Bahwa sekitar 80% Pria Alkoholik Merupakan Merupakan Salah satu penyebab Paling umum Dari Laki-laki Impotensi Dimana Air manipetandu Alkohol Adalah Terbukti Mengandung Bentuk sperma Yang menyimpang Sehingga Mengakibatkan Berat badan lahir Rendah Secara signifikan Lebih besar Jumlah Keturunannya Kemudian Ada faktor lain Faktor lain Ada malnutrisi Malnutrisi Itu Akibat Alkohol Merupakan Faktor sekunder Yang dapat Mempengaruhi Pentingnya Perkembangan Janin Kemudian Ada gengguan Metabolisme Hipoglikemia Yang diinduksi Alkohol Ketoasidosis Perubahan Pada lipid Dan asam amino Metabolisme Semua dapat Menyebabkan Hal yang buruk Pada ibu Dan juga anak Baiklah Selanjutnya Ada Peparan Alkohol Dan pola konsumsi Yang pertama Ada frekuensi Konsumsi alkohol Penggunaan Alkohol berat Setiap hari Dapat Membahayakan Janin Dari Pada konsumsi Alkohol akut Dan sedang Mengkonsumsi Alkohol dalam Jumlah banyak Yang dikenal Sebagai Pesta minuman Keras Memiliki efek Besar dalam Kontribusi Pada peningkatan Konsentrasi Alkohol di dalam Darah Karena Nutrisi Dari ibu Yang dilahirkan Melalui Plasenta Konsentrasi Alkohol dalam Darah Selalu tinggi Menggantikan Menggantikan Mengurangi Transfer Nutrisi Penting Yang dibutuhkan Untuk Perkembangan Janin Selanjutnya Ada Waktu Konsumsi Alkohol Efek Teratogeni Alkohol adalah Yang paling signifikan Selama Embryogenesis Namun Perkembangan Janin dapat Terganggu Di luar 3 semester Semester pertama Kemudian Dalam penelitian Pada hewan Paparan Alkohol dalam Tahap Yang setara 8 Sampai 3 semester Pertama Pada manusia Menghasilkan Dismorfologi Wajah Yang Mirip Dengan Manusia Fatal Alkohol Sindrom Paparan Alkohol Selama Semester Dikaitkan Dengan Kehilangan Saraf Selanjutnya Ada Karakteristik Pada Anak Penampilan Fisik Dimana Terdiri Rabun Jauh Celah Mata Pendek Kelopak Mata Terkulai Kemudian Mata Juling Kemudian Hidung Pendek Menengada Kemudian Pangkal Hidung Rendah Atau Lebar Kemudian Bibir Atas Yang Tipis Kemudian Area Halus Atau Datar Dan Rahang Tidak Berkembang Nama 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 Mak Rifa Saya akan Menentukan Presentasi Tentang Karakteristik Pada Anak Di Selanjutnya Gangguan Pendengaran Terdapat Empat Jenis Gangguan Pendengaran Utama Yang Terkait Gangguan Bicara Bahasa Gangguan Pendengaran Sensori Neural Masalah Saraf Sensori Terjadi Telinga Dalam Jalur Yang Yang Ketiga Gangguan Pendengaran Konduktif Intermediate Kondiksi Getaran Suara Terputus Terjadi Telinga Yang Keempat Gangguan Pendengaran Sentral Sebagian Memiliki Ketajaman Pendengaran Normal Terjadi Impuls Ristik Yang Tidak Di Intermediate Otak Selanjutnya Gangguan Mata Ada Tiga Gangguan Penglihatan Yang Pertama Strabismus Gangguan Otak Yang Menyebabkan Mata Mengarah Ke Berbagai Arah Hipoplasia Saraf Keterbelakangan Saraf Optik Selama Kehamilan Yang Ketiga Kabut Posterior Kornia Kabur Bukan Jelas Penglihatannya Kabur Gangguan Denta Wajah Anak Anak Yang memiliki Temporo Mandibular Gangguan Sendih TMD Adalah Kondisi Di mana Otot Mengunya Sedangkan Maluk Usi Adalah Kondisi Di mana Gigi Tidak Tumbuh Bertemu Bersama Dengan Gangguan Kekebalan Janin Tampaknya Ada Hubungan Antara Paparan Alkohol Dan Sel T Mempotensiasi Respon Imun Tentu Gangguan Organ Internal Pada Akhir Hari 36 Kehamilan Sebagian besar organ belum sempurna terbentuk Yaitu Seperti Anggota tubuh Jantung Otak Mata Mulut Saluran Pencernaan Jika Alkohol dikonsumsi selama periodia kritis Pembentukan organ ini Sejumlah Malformasi dapat terjadi Yaitu Bahwa penyakit jantung ditemukan pada 29-50% kasus yang dilaporkan Cacat Biasanya atrium atau ventricle cacat spektrum Ginjal Otak Sistem saraf Dan organ lainnya mungkin semuanya sudah bawaan anomali akibat paparan prenatal terhadap alkohol Selanjutnya yaitu gangguan perkembangan saraf atau primer Gangguan perkembangan saraf primer adalah kecacatan yang dimiliki anak sejak lahir Ada banyak gangguan perkembangan saraf yang dapat terjadi pada anak-anak dengan fas dan fae Gangguan ini adalah bagian yang paling melemahkan dari fas dan fae Karena bersifat permanen Dimana terjadi gangguan saraf yang disebabkan otak telah dirusak secara permanen oleh alkohol Ada empat area otak yang sangat berpengaruh oleh paparan alkohol Yang pertama yaitu otak kecil Dimana otak kecil ini berfungsi untuk mengontrol koordinasi dan gerakan Yang kedua yaitu ganglia basal Yaitu untuk mengontrol memori spesial dan perilaku seperti ketekutan Yang ketiga yaitu korpus kalosum Yaitu untuk meneruskan informasi bolak-balik dari sisi kanan otak ke sisi kiri otak Yang keempat yaitu lobus frontal Yaitu untuk mengontrol penilaian, penghambatan, konsentrasi, pengendalian diri, hati nurani, kepribadian, dan ciri-ciri emosional serta kognisi dan memori Bicara motorik Cecat utama Yang pertama yaitu hilangnya fungsi intelektual atau IQ IQ rata-rata pada anak yang lahir dengan fast adalah 65-80 IQ normal adalah 100 dengan standar deviasi yaitu 15 Secara umum IQ di bawah 85 menunjukkan mentor keterbelakangan Sedangkan skor kurang dari 70 menunjukkan keterbelakangan parah Yang kedua yaitu gangguan perilaku Dimana sekitar 70% anak-anak dengan fast sangat hiperaktif Seringkali melakukan tindakan mengganggu perilaku yang merangsang diri sendiri Seperti tubuh bergoyang, membenturkan kepala, atau menggulung kepala Yang ketiga yaitu ketidakmampuan belajar Dimana dengan fast fungsi akademik rata-rata tampaknya tidak berkembang melebihi kelas awal tingkat sekolah Bahkan walaupun dibantu dengan perbaikan terus menerus di sekolah Yang keempat yaitu gangguan koordinasi Dimana banyak anak dengan fast mengalami gangguan koordinasi motorik halus Yaitu gangguan mata sampai tangan koordinasi Dan kikuk dan rawan kecelakaan Yang kelima yaitu kerusakan sosial Secara umum, anak-anak dengan fast tidak mempertimbangkan konsekuensi atas tindakan mereka Seperti kurang respon untuk isyarat sosial Kurang persahabatan timbul balik Tidak menarik diri secara sosial Cemberut dengan suasana hati dan kewajiban Menunjukkan perilaku menggoda dan menggertak Tidak memiliki periode kecemasan yang tinggi Dan berlebihan ketidakbahagiaan Ciri-ciri ini merusak kemampuan anak untuk membentuk kepuasan Pencegahan fast Ada 3 pencegahan fast Yang pertama pencegahan primer Yang kedua adalah pencegahan sekunder Dan yang ketiga adalah pencegahan tersiar Pencegahan primer Pencegahan primer melibatkan penghapusan akar penyebab masalah secara luas Upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan komunitas Strategi ini bisa diterapkan untuk seluruh populasi Dalam kasus fast Tujuan pencegahan primer adalah agar janin tidak terbapar alkohol Sehingga menghilangkan masalah fast sebelum mereka berkembang Idealnya semua wanita akan berhenti minum alkohol sebelum pembuahan dan selama kehamilan Pada metode ini pengetahuan dan pemahaman serta pendidikan sangatlah penting Dimana untuk melaksanakan strategi pencegahan yang efektif Tenaga kesehatan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman Tentang kemungkinan mekanisme etiologi fast Dan faktor-faktor yang berkonstribusi terhadap penggunaan alkohol Sedangkan pendidikan adalah salah satu teknik paling dasar yang digunakan dalam pencegahan primer Dimana pendidikan publik di semua tingkatan Informasi harus diarahkan sedikit berbeda untuk wanita dan pria Ini penting untuk menekankan pada wanita pantang alkohol atau larangan meminum alkohol dan obat-obatan selama kehamilan Yang kedua yaitu pencegahan sekunder Pencegahan sekunder berupaya mengurangi durasi dan tingkat keparahan ibu untuk meminum identifikasi orang yang berisiko Dengan demikian, strategi akan mencakup screening, intervensi dini program, dan layanan untuk wanita hamil dan wanita yang berpotensi melahirkan anak berisiko memiliki anak dengan fast Yang ketiga yaitu pencegahan tersiar Dimana pencegahan tersiar ditunjukkan untuk mengurangi komplikasi, gangguan, dan kecacatan disebabkan oleh fast Dan termasuk aktivitas yang mencegah terulangnya kondisi selanjutnya pada anak-anak Strategi harus dirancang dan disediakan khusus untuk anak-anak dengan fast dan pengasuh mereka Selanjutnya yaitu spina bifida Merupakan salah satu dari tube neuro defect yang ditandai dengan defect penutupan selubung tulang pada tulang belakang Sehingga tulang belakang dan selaput meningan dapat menonjol keluar atau disebut spina bifida kistika Atau tidak menonjol yang disebut spina bifida okuta Etiologi dari spina bifida yaitu bersifat multifaktorial Yang artinya terjadi disebabkan oleh interaksi berbagai faktor Terutama genetik, internal, dan lingkungan Mutasi akan menyebabkan malformasi dan defek tuba neural Yang salah satunya bermanifestasi sebagai spina bifida Selanjutnya yaitu klasifikasi spina bifida Sebelumnya sudah dijelaskan pada tube neuro defect Yang pertama itu ada spina bifida okuta Di mana bentuk spina bifida yang paling ringan Kelayanan ini biasanya terdapat di daerah sakrolombal Sebagian besar ditutupi oleh kulit dan tidak tampak dari luar Kecuali adanya sekumpel kecil rambut di atas daerah yang dihinggapi Bisa dilihat pada gambar berikut Terdapatnya rambut di bagian tersebut Selanjutnya yang kedua ada spina bifida kistika Nah disini adanya gejala umum pada spina bifida Di mana gejala yang pertama yaitu penonjolan seperti kantung Di punggung tengah sampai bawah pada bayi yang baru lahir Nah dimana kantung ini tidak dapat tembus cahaya Lalu gangguan mobilitas Di mana pada bagian bawah tubuh mengalami kelemahan otot Sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan Lalu disini adanya gangguan seluruh kemi dan pencernaan Gangguan pada syaraf yang mengatur seron kemi dan pencernaan Yang menyebabkan penderita mengalami inkontinensia urin Atau tidak bisa menahan gencing Atau inkontinensia tinja Yang tidak bisa menahan membawa air besar Lalu disini rentan mengintis Di mana penderita spina bifida Selanjutnya akan beresiko lebih tinggi mengalami meningitis Dan gangguan belajar Seperti sulitnya berkonsentrasi Gangguan bahasa dan menghitung Hidrosefalus Di mana kondisi ini dapat menyebabkan kejang-kejang Dan gangguan penglihatan disebabkan oleh penumpukan cairan di otak Lalu kaki menjadi lemah bahkan lumpuh Nah selanjutnya disini adanya beberapa faktor resiko Yang dapat memicu kemunculan dari spina bifida Hingga saat ini penyebab dan pemicu dari spina bifida Belum diketahui secara pasti Tetapi para ahli mengatakan Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko Seseorang terkena dari spina bifida Nah yang pertama yaitu Ras Spina bifida pada umumnya Lebih banyak terjadi pada orang yang berkulit putih Atau kau kasia dibandingkan pada orang yang berkulit hitam Yang kedua jenis kelamin Kondisi medis ini lebih banyak ditemukan pada individu yang berjenis kelamin Dan perempuan dibandingkan laki-laki Nah yang ketiga kondisi pada saat hamil Apabila ibu hamil mengalami kenaikan suhu tubuh atau hipertemia Pada masa awal kehamilan Kemungkinan bayi lahir dan kondisi ini lebih tinggi Nah yang keempat Gangguan sistem syaraf pada ibu Ibu yang melahirkan bayi dengan cacat tabung syaraf Kemungkinan memiliki masalah pada sistem syaraf tulang belakangnya Nah yang kelima Rewide keluarga atau keturunan Apabila ada anggota keluarga memiliki kelainan Atau cacat tabung syaraf Kemungkinan bayi akan terkena pulang Nah selanjutnya yaitu Konsumsi obat-obatan Meminum obat-obatan anti kejang Seperti valproic acid Diduga dapat menyebabkan kecacatan pada sistem tabung syaraf Hal ini menyebabkan Karena obat tersebut dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menyerap asam folat Nah selanjutnya diabetes Pengidap diabetes terutama yang berdinas kelamin wanita Memiliki resiko lebih tinggi terserang spina bifida Selanjutnya obesitas Obesitas saat hamil Dialami ibu juga turut memicu kelahiran bayi dengan spina bifida Nah selanjutnya disini adalah diagnosis dari spina bifida Di mana diagnosis yang pertama yaitu anamnesis Diagnosis spina bifida dapat diketahui melalui analisa reward kesehatan dari individu Yang kedua pemeriksaan fisik Bayi yang ditelengkupkan di lengan pemeriksa Anggota gerak bawah bayi di sisi lengan bawah pemeriksa Yang ketiga Pemeriksaan penunjang Metode screening tersering untuk mendagnosis spina bifida selama kehamilan adalah Screening serum alpha-fetoprotein maternal pada 3 semester ke-2 dan ultrasonografi Nah selanjutnya disini adalah pencegahan dari spina bifida Yang pertama Risiko terdini spina bifida bisa dikurangi dengan mengonsumsi asam folat Kekurangan asam folat pada seseorang wanita harus dikoreksi sebelum wanita tersebut hamil Karena klien ini terjadi sangat gini Yang kedua Melakukan pemeriksaan rutin ke dokter saat merencanakan kehamilan Dan selama kehamilan Yang ketiga Jika demam harus segera ditangani Yang keempat Hindarilah tubuh terlalu panas Seperti yang mungkin terjadi jika menggunakan bak mandi air panas Dan yang terakhir Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berskala Baiklah selanjutnya tentang mikrosefalus Nah mikrosefalus ini adalah Malformasi kongleta otak Dengan ukuran otak yang relatif amat kecil Atau tidak sesuai dengan ukuran otak normal Nah ukuran tengkoraknya kecil Serta berat otak di bawah angka normal Ada pun gejala dari mikrosefalus ini adalah Bayi sering menangis Adanya kejang Adanya gangguan penglihatan Terhambatnya perkembangan bayi Untuk belajar berdiri Duduk dan berjalan Gangguan berbicara Mata mental Gangguan gerak dan kesimpulan tubuh Hilangnya pendengaran Panjang badan rendah Kesulitan menyalah makanan Serta hiperaktif Dimana kondisi Anak sulit fokus terhadap suatu objek Dan sulit untuk duduk dengan tenang Nah mikrosefalus ini dapat disebabkan oleh dua hal Yang pertama Perkembangan otak yang tidak normal Dapat terjadi pada saat bayi Masih di dalam rahim Atau setelah dilahirkan Nah hal ini sering dikaitkan dengan sindrom genetik Nah untuk penyebab yang kedua itu Karena kondisi teratogenik Misalnya infeksi rubella kongetal Terus sitomegalovirus kongetal Nah zika kongetal Dan toksoplasmosis kongetal Selanjutnya Mikrosefalus ini dapat didianoxis Melalui dua pemeriksaan Pertama pemeriksaan awal Dimana dilakukan USG Dapat dilakukan pada saat Sebelum melahirkan Dan saat setelah melahirkan Nah pada saat sebelum melahirkan Yaitu dengan usia kehamilan Antara 18 atau 37 minggu Dan saat setelah dilahirkan Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah bayi lahir Maka dilakukan pemeriksaan fisik Nah terutama pada bagian kepala Nah untuk pemeriksaan lanjutan Itu dapat dilakukan USG kranial MRI CT scan Tes darah Tes purin Dan fotoronsen Selanjutnya Pengobatan mikrosefalus Nah belum ditemukan Pengobatan untuk menyembuhkan Penyakit mikrosefalus ini Namun dapat dilakukan penanganan Berupa terapi bicara Terapi fisik Dan pemberian obat-obatan Untuk mengontrol gejala Gejang Gejala hiperaktif Dan untuk meningkatkan fungsi saraf Dan otot Ada pun pencegahan yang dapat dilakukan Yang pertama Selalu menjaga kebersihan tangan Mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin Pada masa kehamilan Menggunakan losin yang ternyamuk Menjauhkan diri dari zazad kimia Tidak mengkonsumsi alkohol Serta Makan makanan sehat dan bergizi Berikut adalah Contoh gambar dari penyakit Focomelia Gambar pertama Terlihat bahwa bayi tersebut lahir Dengan alat gerak yang pendek Yaitu tangannya yang pendek Kakinya pendek Dan jari-jarinya juga Terbentuk tidak sempurna Nah Di sampingnya lagi Terdapat gambar seperti Hassel Ronsen Itu yang di sebelah kiri Disimbolkan dengan Huruf L Alat gerak sebelah kiri Huruf R itu adalah Alat gerak bayi sebelah kanan Nah pada Alat gerak bayi sebelah kanan ini Menunjukkan Cacat lengan bawah Dengan fusi di siku Dan tidak adanya Jari di sebelah kanan Sedangkan pada Alat gerak Sebelah kiri Menunjukkan Tidak adanya Jari-jari Fusi siku Dan pemendekan ulna Dengan adanya Jari di sebelah kiri Selanjutnya Pengertian Pocomelia 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 Dari segi bahasa Dia berasal dari Bahasa Yunani Dan terdiri dari dua kata Yaitu Poc Dan Melos Dimana Poc itu Artinya ialah segel Dan Melos itu Artinya ialah Tungkai Dimana Lengan Atau tungkai Dari Bayi itu Tidak dimulai Pada sendi utama Yaitu Bahu atau pinggul Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Pocomelia Itu merupakan Suatu kondisi Dimana lengan Dan tungkai Mengalami Malformasi Sehingga terjadi Gangguan Pada proses Perkembangan Alat gerak Atau ekstremitas Epidemiologi Pocomelia Kasus pertama Terjadi Pada tahun 1956 Di negara Jerman Yang disebabkan Oleh Penggunaan Talidomid Untuk mengatasi Mual pada saat Hamil Nah selanjutnya Talidomid ini Dijual ke pasaran Untuk pertama kalinya Pada tahun 1957 Di Jerman Barat Kemudian Talidomid ini Dijual Bebas Di Jerman Pada tahun 1960 Hingga Akhirnya Hal yang tidak Diinginkan Terjadi Yaitu 5000 Hingga 7000 Bayi Lahir Dengan Focomelia Dan yang bisa Bertahan Hanya 40% Dari mereka Etiologi Dari Focomelia Nah kondisi Ini Diwariskan Dalam pola Resesif Autosomal Pola Resesif Autosomal Ini merupakan Pewarisan Genetik Dimana Kedua salinan Dari gen Dalam setiap sel Itu mengalami Mutasi Nah orang tua Bayi itu Dengan kondisi Resesif Autosomal Masing-masing Nantinya akan Membawa satu Salinan Gen yang Bermutasi Tetapi Biasanya tidak Menunjukkan tanda-tanda Dan gejala Dari kondisi Tersebut Patogenesis Pocomelia Hal yang pertama Terjadi Pada penyakit Pocomelia Ini adalah Terjadinya Mutasi Pada gen SCO2 Sehingga Menyebabkan Terjadinya Pocomelia Nah semua Mutasi yang Diidentifikasi Dalam gen Tersebut Mencegah sel Itu memproduksi Protein Dari masing-masing Gen SCO2 Ini Akibatnya Beberapa Perekat antara Pasangan kromatit Hilang Pada titik sentromer Nah Pada Pocomelia Sel merespon Pasangan kromatit Yang tidak Normal Dengan cara Menunda Pembelahan sel Pembelahan sel Kemudian Tertunda Sehingga Menjadi Sinyal bahwa Sel harus mengalami Destruksi Atau penghancuran Sehingga Akhirnya Timbul Tanda-tanda Dan gejala Dari Pocomelia Yang diduga Hasil dari hilangnya Sel-sel Dari berbagai jaringan Selama awal Perkembangan Janin Atau fetus Manifestasi Klinis dari Pocomelia Terdiri dari 3 Pembagian besar Yaitu Pocomelia Proximal Yang terdiri lagi Menjadi 2 Yaitu Proximal Atas Dan bawah Kemudian Pocomelia Distal Dimana Pocomelia Distal ini Atas Dan bawah Dan Pocomelia Lengkap Nah ini adalah Kombinasi dari Pocomelia Proximal Dan Pocomelia Distal Dimana Untuk Pocomelia Proximal Atas Dia tidak memiliki Yumerus Atau radius Tetapi Terdapat ulna Sedangkan Proximal bawah Tidak memiliki Tulang femur Tetapi Terdapat Fibula Fibula Dan Tibia Untuk Pocomelia Distal Bagian atas Bayi lahir Dengan Radius Dan ulna Tidak ada Dan jari-jari Hipoplasia Yang melekat pada Yumerus Distal Sedangkan Untuk Pocomelia Distal Bagian bawah Bayi lahir Tidak memiliki Fibula Atau Tibia Namun Kaki melekat Ke paha Untuk Diagnosis Dokter dapat Menggunakan USG Atau Ultrasonografi Dan Sitogenik Yang kedua Dan yang ketiga Dapat Digunakan Tes Molekuler Genetik Selanjutnya Penanganan Dari Focomelia Nah Penanganan Yang itu Kalau secara Pengobatan Pocomelia Ini sangat Jarang Dilakukan Kenapa Karena Memerlukan Saraf Dan Jaringan Tulang Sedangkan Ruang lingkup Untuk Bekerjanya Sehingga Akibatnya Hal ini Nantinya Akan membuat Ahli bedah Itu Kesulitan Untuk melakukan Rekonstruksi Penderita Pocomelia Namun Dapat Dilakukan Penanganan Seperti Menggunakan Kaki palsu Tangan palsu Dapat Ditangani Dengan Terapi Untuk Mengobati Keterlambatan Bicara Kognitik Dan Terakhir Dapat Menggunakan Konseling Genetik P educators Kari K�을 Mengere semua Berlama Berlama